Intro Kami akan selalu support Messi untuk terus jatah gol, sahabat terbaik. Jorgino Wicnaldum, Leandro Paredes, dan Mauricio Pochettino berbicara kepada PSG TV menyusul kemenangan 4-1 atas klub Brugge pada match day 6 UEFA Champion Liga. Mauricio Pochettino Saya senang sangat senang dengan penampilannya. Saya sangat senang untuk para pemain yang pantas mendapatkan penampilan seperti ini. Saya sangat senang untuk mereka. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus, bagus untuk ditonton, dan saya senang untuk itu. Klub untuk semua penggemar dan selalu baik untuk menyelesaikan bapak penyisihan grup dengan kemenangan. Itu selalu penting dan pertanda baik ketika striker mencetak gol. Itu bagus untuk mereka dan sangat bagus untuk tim. Jorgino Wicnaldum Mungkin kami sudah lolos, tetapi itu masih merupakan peluang bagus bagi tim untuk berkembang. Dan saya pikir kami melakukannya hari ini. Jadi itu adalah pertandingan yang sangat penting dalam hal itu. Leandro Paredes Tentu saja penting bagi kami untuk menang hari ini. Menang dengan baik, menang bermain dengan cara yang kami inginkan, dengan ritme yang kami inginkan. Dan kami senang kami melakukannya. Gol Lionel Messi Itu penting baginya untuk mencetak gol, bahagia, percaya diri. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk memastikan dia bisa terus mencetak gol. Memainkan pertandingan ke 100 saya untuk klub, saya senang. Karena saya bermain untuk seragam ini, untuk klub ini dalam tim pertemanan. Saya bangga telah memainkan 100 pertandingan dan saya berharap akan ada lebih banyak lagi. Messi kalahkan bintang Liverpool dan MU atas gol terbaik Liga Champion Superstar Paris Saint-Germain Lionel Messi pada hari Jumat telah diberikan hadiah individu terbarunya oleh UEFA. Musim Messi hingga saat ini tentu saja telah membuktikan sesuatu yang sukses. Setelah meninggalkan rumah lamanya di Barcelona untuk menikmati cahaya terang Paris, pemain Argentina itu pada awalnya secara luas dikritik. Di tengah periode adaptasi yang tak terhindarkan dengan gaya sepak bola Liga 1. Namun beberapa pekan terakhir, Messi mulai menemukan kakinya. Menunjukkan kilasan kecepan langan yang tak perlu dipertanyakan lagi yang masih dimiliki pemain berusia 34 tahun itu. Trio Saints dalam perjalanan menuju kemenangan 3-1 atas Saint-Etienne akhir bulan lalu diikuti dengan 2 gol di kandang melawan klub Gruque pekan lalu buat jumlah gol Messi di Liga Champion bersama PSG menjadi 5 gol dalam 5 penampilan. Thiago puas dengan posisi kedua. Dan seperti disinggung di atas eksploitasinya di panggung termegah sepak bola Eropa yang pada hari Jumat melihat Messi mengamankan satu lagi penghargaan individu. Hanya beberapa minggu setelah mengantongi rekor balon di or ke-7, pemain Argentina itu telah merebut hadiah gol Liga Champion dari babak penyisihan grup. Seperti yang diumumkan di situs resmi UEFA, setelah proses pemungutan suara yang ekstensif, upaya mewah Messi melawan juara Liga Premier Manchester City pada akhir September telah menjadi yang teratas. Bintang PSG itu mengamankan 22% dari total suara yang diberikan. Unggul jauh dari pemain Liverpool Thiago Alcantara di peringkat kedua dengan 14%. Peringkat ketiga Robert Lewandowski dengan 13% dan back Manchester United Alex Thales dengan 12%. Lawan Real Madrid, Pochettino yakin menang karena pemain PSG berkualitas bagus. Pertandingan bertajuk Big Match tersaji pada babak 16 besar Liga Champion 2021-2022. Duel tersebut mempertemukan klub kaya Liga Perancis Paris Saint-Germain melawan tim raksaksa Liga Spanyol Real Madrid. Laga tersebut juga menjadi pertandingan emosional bagi back PSG Sergio Ramos yang akan melawan mantan timnya. Seperti diketahui, back asal Spanyol itu pernah membela Real Madrid pada 2005 hingga 2021. Selanjutnya, Ramos direkrut secara cuma-cuma alias gratis oleh PSG pada bursa transfer musim panas 2021. Pelatih PSG Mauricio Pochettino turut mengomentari hasil drawing babak 16 besar Liga Champion melawan Real Madrid. Mauricio Pochettino mengatakan bahwa laga tersebut akan berjalan sulit untuk klas Paris Saint. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena Real Madrid adalah tim dengan pelatih super dan pemain super. Kata Pochettino seperti dilansir bolasport.com dari laman resmi PSG. Kami akan menghadapi Real Madrid yang merupakan tim yang terbiasa memenangi Liga Champion, tim dengan sejarah dan banyak pengalaman. Jelas, kami menghadapi pertandingan yang sangat sulit, ucap Pochettino melanjutkan. Meski begitu, juru taktik asal Argentina itu sesumbar bahwa PSG mempunyai kualitas untuk mengalahkan Real Madrid. Tentu saja kami harus percaya diri. Kami memiliki tim yang hebat dan pesepak bola hebat dengan banyak talenta. Tutur Pochettino Saya tidak ragu bahwa kami akan menyikapi pertandingan dengan cara terbaik dan masih dengan banyak kepercayaan pada para pemain kami. Kami memiliki kualitas yang cukup untuk memenangi pertandingan ini dan juga lolos ke babak berikutnya. Itulah tujuan Paris Saint-Germain. Ujar Pochettino menambahkan PSG siap membayar 80 juta euro untuk Raheem Sterling. Menurut sebuah laporan oleh outlet Catalan El National, Raheem Sterling adalah subjek yang menarik dari Paris Saint-Germain untuk pindah di jendela transfer musim panas mendatang. Raksasa Perancis mengincar penyorang Manchester City sebagai pengganti jangka panjang untuk Kylian Mbappé dan siap membayar 80 juta euro untuk mengamankan jasanya. Sterling telah menempuh perjalanan panjang sejak bergabung dengan Manchester City dalam kepindahan kontroversial dari Liverpool pada Juli 2015. Dalam setengah lusin tahun terakhir, pemain internasional Inggris itu telah menjadi pemain reguler untuk klub dan negara, terutama yang memiliki pengaruh besar bagi negaranya. Namun, status Sterling di Manchester City sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, setelah dirotasi secara agresif oleh Pep Guardiola. Musim yang sedang berlangsung dimulai dengan lambat untuk pemain berusia 27 tahun itu. Tetapi ia telah meningkat pesat dalam beberapa pekan terakhir dan telah melakukannya dengan baik untuk memenangkan tempatnya kembali. Namun, penghitungan 5 gol dan 3 asens dalam 21 penampilan di semua kompetisi masih menyisakan sedikit yang diinginkan. Perjuangannya telah membuka jalan bagi rumor yang mengarah pada kemungkinan keluar dari Manchester City. Beberapa klub tertarik untuk mengontrak pemain Inggris itu pada Januari atau musim panas mendatang, dengan Paris Saint-Germain menjadi salah satu jalan perlamar. Les Parisien berada dalam posisi genting atas masa depan jangka panjang Kilian Bape. Pemain internasional Perancis telah banyak dikaitkan dengan transfer ke Real Madrid dengan kepindahan Bosman ke ibu kota Spanyol dianggap sangat mungkin. Situasi ini telah membuat PSG beraksi dengan opsi pengganti setelah diidentifikasi. Untuk itu, Sterling kini muncul sebagai target utama PSG dengan tawaran sedang disiapkan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester City akan menuntut 80 juta euro untuk pemain Inggris itu yang telah banyak dikaitkan dengan Barcelona. Dan kelas berat Liga 1 siap untuk menawarkan 80 juta euro yang diminta untuk menyelesaikan kepindahan besar musim panas. Terima kasih telah menonton!